Sementara itu di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, memirsa pencocokan dan penelitian atau coklit hampir mencapai 100%. Namun demikian dari total 17 kecamatan, hanya 4 kecamatan yang telah menuntaskan proses coklit. Petugas Pantarli Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terus melaksanakan pencocokan dan penelitian atau coklit. Hingga 15 Juli 2024, proses coklit telah mencapai 97% lebih. Coklit dilaksanakan di 17 kecamatan dengan jumlah calon pemilih yang sudah terdata sebanyak 717.850 orang. Meskipun hampir mencapai 100%, hanya 4 kecamatan yang telah menuntaskan proses itu. Pada hari ini, kemarin lebih tepatnya itu sampai 97% kemaskian. Jadi menyusahkan kurang lebih tinggal 20.000 data pemilih yang masih teru di data ini. Pemilih semua mengikuti sesuai dengan yang sudah diaturkan dan juga menjadi tidak ada beda-beda ini, tidak dibeda-beda. Coklit dilaksanakan dalam persiapan pilkada serentak 2024. Tahapan coklit telah dilaksanakan sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024 mendatang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan.